Pertama kepada diri saya, saya sangat menyelesa Jangan lupa apa yang sudah saya lanjutkan kepada diri saya Lalu kepada diri saya, saya juga mencinta mahal Terima kasih 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 Betul Terima kasih Terima kasih Kalau dari kronologisnya, memang sengaja ke arah situ, jadi memang yang bersatukan ingin menyasar, wah ayah dia juga. Jadi penegasan setelah menghabisi ibunya, ini yang bersakutan juga ingin menghabisi nyawa ayahnya. Pintu dikunci itu sengaja, biar bapaknya bisa berubah ya? Iya. Anjaman hukumannya? Anjaman hukumannya bisa, hukuman nanti kalau ke tinggi 340-nya. Kemudian seumur hidup 20 tahun penjara, misalnya 15 tahun, sampai yang terlalu 20 tahun. Pak, pelaku kondisi sadar, apa adalah pengaruhan obat, Pak? Untuk sementara ini hasilnya kita masih, kemarin kita udah maju kan, tapi mungkin kita akan menetakan lagi. Kemarin udah kita juga, untuk proses menetakan udah, tapi kita tinggal menetakan ke rumah sakit. Ada kelimin dia menggelap menghubungan perusahaan? Intinya seperti itu, dari orang tuanya ada keseligala, 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 keseligala. Berapa persis? Nah itu nanti kita masih akan menjalani lagi. Oh ya, ada kondisi bapaknya sendiri sekarang seperti apa? Kondisi bapaknya saat ini sudah pembaik. Memang, kami sudah diusahaan, kita sudah diusahaan, bagian kepala, bagian belakang, pangan, pangan, pangan. Kalan kiri. Kalan kiri. Bisa komunikasi dulu? Bisa. Kita udah, udah. Kita udah bersahin. Untuk bersawal ya. Kalau untuk anak yang nomor dua sejilis kan? Sama keluarganya. Kondisinya traumatik? Ya mungkin, ya pasti. Saya juga belum melihat secara langsung ya. Kalau tidak berani mengirang-irang. Tapi kalau untuk bapak-bapak nanya segitu ya mungkin. Pas kejadian berarti memang hanya tiga orang? Tiga orang. Bila ada yang ada. Kalau orang pelaku di keluarga itu pasti apa sih? Maksudnya dia, dia di bisnisnya itu. Oh oke. Dia yang bersangkutan memang anak dari korban. Jadi memang dari korban juga membicarakan, menggunakan informasi kepada saya. Pada kami juga bahwa intinya ingin anaknya juga meneruskan bisnisnya. Ketepannya. Jadi berusaha untuk berbicara mendidik bagaimana bisnis yang baik dan gitu. Intinya dari kalau dari bapaknya seperti itu. Jadi posisinya tersangka ini dia sebagai salah satu pemegang dari keuangan. Pemegang dari keuangan. Pemegang dari keuangan. Jadi yang keuangan masuk, keuangan keluar. Yang bersangkutan mempunyai puasa di situ. Pengakuan pelaku dia ada benar-benar istirahat penjelamatan atau keuangan? Kalau dari pengakuan tersangka ini, yang bersangkutan tidak menjelamkan uang. Memang ada pembayaran yang delay lah. Jadi sehingga ada permasalahan dari customer yang belum terbayar. Akhirnya dari pemasok. Itu belum bisa untuk mengunderasinya juga. Kan yang maya ini pasti berputar ya. Gak ada indikasi dia. Kalau dari versi tersangka, mengatakan sebutnya. Mas Reski sehat? Iya. Sementara memperlu. Karena ini kan dalam proses penyelidikan kegiatan ketika. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan itu. Permintaan. Permintaan maaf. Apa-apa gitu? Terus siang. Yang saya setiap harinya harus mengundang di sekalian seluruh dua-dua. Memang saya tetap menyesal atas kejadian yang sudah... Dari kapan mas dengarin orang tua? Dari kapan mas dengarin orang tua? Dari kapan mas dengarin orang tua? Biasanya dengarin orang tua mas. Alasan yang mungkin mereka sendiri menanggaskan yang sedang terjadi sama mereka. Kalau kesintai kesalahan apa mas? Mas, itu gimana? Pengis apa? Pelampian sana kemas kalau mereka ganti seluruh itu. Pernah nanti wasintas ke siap saudara atau wajib? Oh, saat ini suruh ke teman. Iya. Mas ada yang mau disampaikan nggak permintaan apa? Pak, langsung apa-apa? Pertama, pada video saya, saya sangat senang. Yang masih nyaman. Pak, langsung apa yang sudah saya wasikan ke teman ke setia. Lalu, kepada saya-sayang, saya juga meminta maaf. Maafkan saya, saya tidak bisa meminta manusia saya. Saya tidak bisa memahang rasa jengkel saya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!